Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ini rame banget ya ya Allah Padahal Sebenernya gak tau yang sebenernya terjadi Dan dia tau sebenernya yang terjadi itu Gimana rasa sakitnya aku Sekarang kenapa jadi memutar balikan fakta Dan sekarang kenapa jadi ngejelekin aku Aku punya salah apa Terus Kemarin kamu ngejelekin yang disono Ngejelekin si bapak Terus sekarang tiba-tiba kamu yang pengen keluar sendiri Terus ngejelekin aku Kenapa ngejelekin akunya Sekarang aku mau biar enak ya Aku panggil mba Eva Mba Eva sini Mba Eva ini adalah ART Yang sekarang udah jagaian Azam Nah mba Mba Widya sini Fono titip dulu Azamnya Nah sini sebelah sini Nah Nah pertama-tama Tiba-tiba Mba Wati itu pengen keluar Tanpa ada alasan Tiba-tiba pengen keluar Itu alasannya udah lama Nah ternyata Pengen keluarnya itu Dari dulu dia punya sifat yang Iri dan dengki Sama sesama ART lain Dari semenjak aku masih nikah Nah itu udah berkali-kali Bisa tanya sama bapak ya Itu udah berkali-kali Sidang terus semua karyawan Karena Satu sama lain Aduh dia itu irinya minta ampun Nah kalau sama mba kenapa? Nggak tahu Sering sih Kalau misalkan Masalah makan Dia sering ngeluh Apa sih masaknya ini seru Sama-sama temannya gitu Kadang suka Walaupun Jawa Tapi kadang Bahasa Jawa gitu Obrolan bahasa Jawa Tapi sedikit Sedikit masuk lah Ngerti Iya kayak yang ngomongin gitu Ngomongin di lingkungan Di lingkungan rumah gitu Emang ya Ngomongin di lingkungan rumah Kayak yang ngomongin Ibu Ngomongin Ngomongin Mbak Eva juga Kadang Suka pengen Dilawan Tapi nggak apa-apa ya So rajin Kayak gitu Ngomong mbak Mbak so rajin So rajin-rajin Kayak gitulah Terus Kalau ibu Nggak pernah gitu Mungkin Pengen ada perhatian Atau apa Gitu Mungkin Pemikirannya Enggak tahu Enggak sadar apa Aku jagain anaknya Sering kayak ngomong Kayak gitu Paham sih Bahasa Jawa juga Dikit-dikit Kalau ngobrol-ngobrol Telepon sama temannya itu Terus pernah diwanti-wanti Kenapa Apa bunda Kalau ada sayang Sama orang Kenapa Iya Pernah dia cerita Kadang dia ngasih tahu Ngasih 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 Imbauan Mbak Kalau bunda tuh Kalau udah sayang Tuh Kayak gimana Gimana itu Dia udah Satu aja Sayang Banget Iya Iya Suka cerita Tentang bunda Masa Kalau bunda itu Kalau udah sayang Sayang banget Terus Kalau misalkan dia Kalau udah percaya Sama orang Udah Makanya Jangan disia-siain Suka ngasih tahu Kayak gitu Iya Aku selalu Bilang Iya Apapun ceritanya Jujur Mbak Eva ini Nangis loh Waktu Mbak Wati keluar Salah aku apa Salah aku dimana Nanya Malahan dia pas ngambil barang juga Nanya Mbak Kenapa keluar Tapi dia Enggak Enggak gitu doang Enggak Enggak Tapi sifat dan kelakuan itu Suka sindir-sindir Di status Dan suka cerita-cerita Sama orang Begitu Nah sekarang Kita panggilkan Ini adalah Widya Mbak Widya adalah Teman lama Yang dulu kerjanya Masih Aku masih Status suami Istri ya Sama mantan suami Nah Dimana Mbak Itu emang kita tuh Berteman Kita berteman Di grup Grup janda Itu asik banget bun Terus juga Dia orangnya Awal-awal sih Enak gitu bun Terus aku Minta kerjaan lah Sama dia Itu Terus akulah dateng ke tambun Terus aku kerja disana Terus Ya aku sih memang Niatnya kerja ya Jadi kalau disuruh pos apa Juga nurut aja Kalau misalnya Buda Apa nyuri Tolong pengennya azam Mbaknya lagi mau makan Atau apa Bener kan Jadi aku nurut aja Gak ada pikiran Sama sekali Aku mau nyinkirin dia Terus azam berleka sama aku Jadi dia berasa Kalau ada yang gendong azam itu Ada yang ngingkirin dia Dia nyindir ke temen yang lain Iya apa Pokoknya tuh Nyindir terus Giro Pokoknya Iya mau nyinkirin teman Terus nanti Saudaranya mau ditaruh Di sini Gitu Pokoknya Yang apa sih Katanya Udah dimasukin Malah Apa Kayak kacau lupa kulitnya Katanya gitu Udah ditolong Malah mentung Katanya gitu Pokoknya Nyindir-nyindir gitu Terus Setiap hari itu Setiap hari Setiap dia ngomong Padahal satu rumah Satu rumah Tapi sindir-sindiran Status ya Kalau lagi telpon Juga gitu Sama kayak Tadi Lagi telpon Ngomongin Iya itu loh Yang aku bawa Itu loh Orangnya Gini-gini cari muka Apa segala macam Gitu gak Nah terus Akhirnya Dari setiap harinya Itu disindirin Bu Aku kan Panas Gitu kan Maksud aku Kadang dia suka Melu Aku Apa Jarang tidur Yang apalah Yang Dia cerita Ya kan Dia cerita Katanya Aku kelaperan Di luar Katanya Gak dikasih makan Sama bunda Gak dikasih minum Sering kasih makan Gak sama kalian Sering Ingetin Kalian Gak Sering Makan Nah terus Akhirnya Ya mungkin Itu curhatan Dan akhirnya Ya itu tadi Akhirnya terus Dia Mungkin Dia punya pikiran Yang gimana Kali ya Akhirnya Ya udahlah Aku bilang sama bunda Udah pun Aku izin aja Aku bilang gitu kan Aku gak jadi Keluar Gak jadi Infal Gak jadi Ini lagi Biarinlah Takutnya Kalau aku Infal disitu Dia pemikirannya Lebih jauh lagi Ya kan Nah jadi Yaudahlah Mending aku cari Infal Tepat lain Aku bilang Jadi Aku juga gak enak juga Aku bikin perasaan Dia juga Waktu tuh Kalau enggak sih Aku tetap disitu Kan Disuruh bunda Suruh jagain Agam Cuma tetap Aku Udahlah Daripada Rebut lagi Sering Itu Nyindir Aku tuh Udah Disindirin Tiap hari Aku Panas Juga Kupingnya Gitu Kan Jadi Pernah Aku Bilang Gini Ini Aku Aku Jawab Dua Kata Pasti Sidang Bener Nah Sidang Itu Ntar Sidang Itu Jadi Dulu Kan Yang Bagian Murus Karyawan Aku Jadi Setiap Ada Karyawan Satu Sama Satu Berantem Kita Selalu Sidang Jadi Kita Kumpulin Semuanya Nah Kamu Gimana Ngeluh Apa Ya Waktu Itu Emang Aku Jawab Bun Karena Aku Udah Kuping Panas Banget Karena Dikit Status Satus Ya Dia Nyi 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 Satu Setiap Aku Masak Ih Kok Masak Ini Ini Aja Sedapan Bunda Aja Nggak Pernah Kan Ibarat Sama Sama Akhirnya Aku Bilang Ya Udah Yang Ada Itu Kalau Emang Makan Enak Kamu Biasanya Ngambil Di Tempat Yang Bos Gitu Loh Ya Udah Akhirnya Aku Jawabin Dia Lagi Aku Jawabin Lu Kalau Mau Ngeluh Lu Jangan Di Bawah Di Atas Sama Bos Aku Belagi Itu Cuman Itu Doang Bun Langsung Bapak Denger Di Atas Langsung Sidang Udah Jadi Daripada Intinya Si Mbak Itu Berantemlah Sama Mbak Widya Slack Jadinya Nah Kalau Udah Slack Terus Walaupun Mbak Widya Udah Keluar Tutup Status Nya Tuh Sindir Sindir Terus Kan Jadi Dia Punya Sifat Yang Iri Hati Dengki Terus Sirik Dikit Apa Namanya Tulis Status Gitu Bilang Yang Gak Tahu Dirilah Yang Apalah Lupa Kulitnya Aku Belang Aku Tetap Ingat Kok Jasanya Dia Tetap Ingat Dia Yang Masukin Aku Cuman Aku Tersempat Sakit Ati Juga Bun Waktu Tahu Kenapa Ya Mungkin Gara Aku Ngomong Yang Saking Kesel Yang Ngomong Dia Terima Tuh Gak Dikasih Makan Tuh Apa Tuh Keselnya Dari Situ Mungkin Terus Dia WA Ngata Ngatain Aku Yang Gak Sopan Ibarat Lasuk Gitu Aku Gak Pernah Ibarat Itu Sama Orang Tua Kandung Gak Pernah Dikatain Kayak Gitu Yaudah Pokoknya Pada Intinya Kayak Gitu Yang Buat Yang Nonton Dan Memang Kebanyakan Mayoritas Teman Teman Aku Ini Laki Laki Editor Semuanya Ini Satu Rumah Rata Rata Laki Laki Jadi Tolong Buktinya Mana Kalau Memang Saya Dibilang Selingkuh Apa Gimana Gimana Kalian Bisa Lihat Tiba 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 Berkoor Di Media Dan Ternyata Selama Aku Konten Itu Dia Selalu Tukeran Kontak Sama Babysitter Babysitter Artis Yang Dimana Dia Selalu Ngedumel Ngedumel Tentang Aku Padahal Aku Ini Yang Bakal Ada Masalah Apa Mbak Cerita Sama Enggak Bun Gak Masalah Jadi Tipikalnya Memang Dia Suka Ngedumel Jadi Tipikalnya Lambenya Emang Suka Begitu Nah Terus Dia Tiba Tiba Update Status Semenjak Luar Dari Aku Dia Update Status Di WA Dia Tulis Alhamdulillah Saya Dapat Kerjaan Nah Waktu Itu Pas Ada Ulang Tahun Teman Artis Terus Ada Babysitter Ngomong Itu Si Ini Jadi Nga Kerja Di Tempat Ini Lah Oh Ternyata Berarti Kamu Keluar Pengen Kerja Di Tempat Lain Oh Ternyata Kamu Nyari Link Boleh Nyari Link Tapi Harusnya Keluar Ngomong Yang Jelas Saya Mau Kerja Di Tempat Ini Jadi Biar Gak Jadi Gimana Gimana Antara Aku Juga Dan Teman Artis Gitu Nah Terus Aku Kasih Tau Karena Aku Ini Benar Aku Kasih Tau Begini Jangan Sama Dia Karena Mulutnya Itu Gak Baik Karena Kita Mau Ngasih ART Yang Benar Benar Attitudenya Bagus Terus Wibawanya Bagus Lambe Jangan Berkuar Jangan Update Update Yang Gak Jelas Gitu Jadi Kalau Dia Bilang Aku Punya Aib Silahkan Ngomong Aib Apa Coba Aku Pengen Dengar Dan Buktinya Dimana Aku Pengen Tau Sakit Hatinya Sakit Hati Karena Apa Coba Karena Kamu Yang Pengen Keluar Sendiri Diajak Ketemu Malah Gak Dibalas Dimintain Alamat Malah Gak Dibalas Cuma Bisa Update Status Jadi Himbawan Untuk Kalian Yang Nonton Hati Hatilah Untuk Mencari ART Jangan Seperti Yang Kalian Lihat Tadi Ya Karena Itu Sudah Ada Masalah Semenjak Waktu Aku Masih Menikah Sering Banget Sidang Sidang Kumpul Karyawan Punya Iri Hati Ini Iri Sama Ini 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 Jadi Himbawan Hati Hati Sama ART Yang Berupa Seperti Itu Ya Ini Aku Anggap Amal Ibadah Akulah Ini Sebenarnya Gak Penting Juga Aku Menanggapi Hal Yang Seperti Ini Cuma Karena Udah Ramai Aja Jadi Membuat Otak Aku Pusing 7 Keliling Kerjaan Aku Juga Banyak Kegiatan Aku Juga Banyak Aku Ngurus Yang Lain Lain Juga Karyawan Juga Banyak Masih Banyak Yang Aku Hidupin Juga Jadi Buat Mbaknya Tolong Kalau Mau Koar Koar Beserta Bukti Jangan Cuma Nangis Kenapa Nangis Aku Pengen Tahu Kamu Nangis Kenapa Sakit Hati Kenapa Karena Aku Mau Ngasih Orang Yang ART Bekas Aku Tapi Yang Beretitude Yang Baik Berwibawa Beretika Yang Punya Sopan Santun Dan Punya Rananya Sendiri Enggak Perlu Ikut Campur Rana Bos Terima Kasih Assalamualaikum Dan Aku Bakal Somasi Nanti Sampai